Intro Zona integritas tengah digalakan di wilayah Sapuran Setelah sebelumnya Puskesma Sapuran, kini giliran pemerintah Kecamatan Sapuran yang menandatangani fakta integritas sebagai simbolis dari komitmen para pejabat dan ASN Kecamatan Sapuran untuk menjaga integritasnya Penandatanganan fakta integritas ini bermaksud untuk mengukuhkan kembali komitmen para pejabat struktural maupun fungsional Kecamatan Sapuran Dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM Serta meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Memang kinerja sangat tertutup Kinerja yang ditanangkan ini adalah bermaksud untuk meningkatkan kinerja kami untuk tidak bertujuan untuk bebas dari korupsi Kemudian kita juga mengharapkan birokrasi kita adalah birokrasi yang bersih dan berusaha untuk tidak melakukan korupsi Momen ini dilaksanakan pada Selasa 10 Maret 2020 di kantor Kecamatan Sapuran dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai Diawali dengan apel pagi fakta integritas Kecamatan Sapuran ditandatangani oleh 22 peserta Dijelaskan Ciamat Sapuran, Edi Usman Tolak ukur keberhasilan integritas di wilayah kerja pemerintah Kecamatan Sapuran Adalah dengan tidak adanya aduan masyarakat tentang terdapatnya kasus penyelewengan kewenangan Yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kecamatan Sapuran Serta tidak adanya laporan kegiatan negatif seperti korupsi yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum Diharapkan setiap bagian dari Kecamatan Sapuran dapat menjaga integritasnya Sehingga Kecamatan Sapuran bisa bersih dari korupsi dan tindak pedana lainnya